Sejak 3 tahun terakhir, Yohani Paliadi atau akrabisapa Johan mulai menggeluti seni lukis. Bukan menggunakan cat ataupun kuas, Johan justru menggunakan pelepah pisang sebagai media untuk menjadikan sebuah karya lukis monumental. Pelepah pisang disusun sesuai dengan gradasi warnanya sehingga menjadi sebuah karya lukisan yang bernilai ekonomi tinggi. Sebelum memanfaatkan pelepah pisang sebagai media lukis, Johan awalnya kebingungan untuk membuat karya lukisan yang unik dengan bahan yang unik pula. Di media sosial banyak beredar berita lukisan dari serbu kayu hingga cangkang telur. Ia kemudian menemukan pelepah pisang yang banyak berserakan di sekitar rumahnya. Kemudian ia melakukan riset dan akhirnya menemukan teknik yang tepat untuk membuat lukisan menggunakan pelepah pisang. Selain mudah ditemukan, pelepah pisang juga bersifat ulet sehingga awet untuk dijadikan lukisan. Untuk pembuatan awalnya 2016 dan ide awalnya karena mungkin sekarang banyak beredar yang masuk pembuatan lukisan dari berbagai macam. Dari cangung telur, dari serbu kayu, terus saya punya ide buat dari pelepah pisang. Karena untuk pelepah pisang bahannya mudah didapat di wilayah sekitar saya. Kenapa kan dibilih pelepah pisang yang lainnya? Karena pertama bahan untuk bahan mudah didapat, tak terbatas. Dan untuk pelepah pisang kering ini ulet. Untuk membuat sebuah lukisan dari pelepah pisang, Johan harus celi dalam memilah warna pelepah pisang yang digunakan. Tekstur warna serta corak yang ada dipilih dengan cermat sebelum dipotong dan ditempel dalam sketsa lukisan. Kondisi ini dikarenakan warna pelepah pisang yang cenderung sama dan hanya memiliki sedikit tingkatan warna. Untuk ya itu termasuk salah satu kesulitan dalam pembuatan lukisan ya mas. Karena warna dari pelepah pisang itu cuma beberapa macam ya mas. Dari coklat tua putih dan hitam. Itu saya padukan jadi satu warna yang serasi. Memang itu salah satu kesulitanannya mas. Selain kesulitan ini, apa kelebihannya dari pelepah pisang ini? Untuk kelebihan dari pelepah pisang ini, selain bahannya itu tehtunya juga lembut, itu mudah diulah. Jadi untuk, karena kualitasnya juga bagus ya, untuk ditempel itu mudah. Sebuah lukisan pelepah pisang dibuat dalam jangka waktu cukup lama. Butuh waktu 4 hari hingga 2 minggu untuk bisa membuat lukisan pelepah pisang. Semakin rumit sketsa yang dibuat, akan semakin lama pula waktu pembuatannya. Sebelum menempel, Johan terlebih dahulu membuat sketsa di atas papan triplek. Setelah itu pelepah pisang dipotong sesuai dengan pola yang ada dalam sketsa, kemudian ditempel menggunakan lem khusus dan dipinising dengan menggunakan clear. Meski cukup rumit, namun lukisan pelepah pisang karya Johan dijual cukup terjangkau. Lukisan karya Johan dibanderol dengan harga 400 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah. Nah, buatan lukisan ya kita buat sketsa dulu, terus nanti setelah sketsa jadi kita tempel, untuk tempel nanti juga kita bisa temukan ya serasinya gimana. Satu lukisan bisa tersesai berapa lama, Mas? Rata-rata lukisan yang saya buat itu minimal 4 hari. Itu paling cepat 4 hari, terus paling lama bisa 2 minggu, Mas. Tergantung kesulitan lukisan jenisnya juga. Pelakunya bisa sampai berapa, Mas? Gimana, Pak? Pelaku harganya sampai berapa? Untuk patokan harga, saya mulai dari harga 400 ke atas, Mas.